Jajaran Pores Lampung Timur bersama Kodim 0429 melakukan pemeriksaan di posko penyekatan di tiga titik yang berada di jalan lintas Lampung Timur. Pada H-2, arus kendaraan dari jalur kecamatan Pasir Sakti perbatasan Lampung Selatan menuju kecamatan Pekalongan mengarah jalur kota metro Tampak Lenggang. Hal serupa juga terlihat di jalur timur kecamatan Wai Bunggur. Kendaraan roda 4 maupun sepeda motor didominasi warga lokal. Untuk kita lakukan cek poin ini, yang pertama disini Wai Bunggur perbatasan antara Lampung Timur dengan Lampung Tengah, kemudian di Pekalongan antara metro dengan Lampung Timur, kemudian di Pasir Sakti, itu dengan Lampung Selatan, kemudian di Sekampung Udit juga berbatasan dengan Lampung Selatan. Untuk polumo kendaraan sampai saat ini dari awal masih terlihat tengah. Dipergerakan hingga Khamin 1, arus kendaraan di Lampung Timur tetap sepi. Jajaran pemerintah melarang mudik pada Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Dari Lampung Timur, Samsudin melaporkan.